Halo warga kimia organik, kita ketemu lagi dalam kemikat snod yang pertama untuk seri reaksi adisi pada alkena. Pada seri yang pertama ini kita akan membahas tentang mekanisme umum reaksi adisi. Alur belajar yang disarankan kemikat untuk para warga kimia organik adalah dua tahapan. Jadi tahap pertama pahami dulu rumus umum untuk mekanisme reaksi adisi. Kemudian yang kedua, kalau Anda sudah paham rumus umumnya, kita menggali lebih dalam tentang apa yang terjadi pada level molekuler, yaitu mencakup bagaimana mobilitas elektronnya dan bagaimana perubahan orbital yang terjadi selama proses terjadinya reaksi adisi. Referensi yang digunakan adalah chapter 8 pada Solomon tentang reaksi-reaksi alkena. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu rumus umum untuk reaksi adisi pada alkena. Kita masih ingat ya video pada pengantar tentang margarin. Nah, di sana kalian sudah melihat bahwa salah satu contoh reaksi adisi adalah reaksi hidrogenasi, yaitu reaksi hidrogen dengan senyawa yang mengandung ikatan rangkap sehingga akhirnya hidrogen itu bisa masuk pada atom C pada ujung-ujung ikatan rangkap tersebut. Dalam bahasan kita kali ini, kita akan membahas reaksi adisi yang lebih luas, yaitu tidak hanya hidrogenasi, tapi reaksi adisi yang bisa melibatkan senyawa-senyawa lain. Tapi tentunya akan melalui mekanisme yang berbeda. Kalau kemarin reaksi dengan hidrogen menggunakan katalisator PT, logam PT, maka untuk reaksi-reaksi yang akan kita bahas dalam video ini akan melalui jalur mekanisme yang berbeda. Nah, mari kita lihat pada halaman ini rumus umum untuk reaksi adisi. Di sini kita mempunyai alkena, yaitu suatu senyawa dengan ikatan rangkap ya, ini adalah alkena. Lalu Anda punya reaktan yang dilambangkan sebagai ENU, artinya satu ujung dari reaktan Anda itu merupakan elektrofil di mana dia akan selalu mencari daerah-daerah yang kaya elektron dan siap mengambil elektron dari sana. Ini ya, ujung E. Lalu ujung satunya adalah ujung nukleofil di mana dia akan selalu mencari tempat-tempat yang kekurangan elektron atau bermuatan positif untuk bergabung gitu ya, untuk mendonorkan elektron yang dia punya. Sehingga ini pas nanti kalau dia ketemu dengan alkena, ini ya, ada ujung elektrofil ada ujung nukleofil nanti ujung elektrofil itu bisa masuk ke salah satu C pada ujung alkena ujung nukleofilnya masuk ke salah satu C pada ujung alkena yang lain sehingga nanti yang tadinya alkena itu punya ikatan rangkap ini ya, nah ini menjadi pecah ikatannya menjadi dua ikatan tunggal sehingga ini ada energi yang diperlukan di sini ya ini Anda perlu energi untuk disosiasi ya mem-breakdown ikatan lalu di sini Anda punya energi untuk membentuk ikatan nah energi untuk membentuk ikatan ini lebih besar daripada energi yang energi yang dilepaskan pada saat molekul-molekul itu membentuk ikatan baru ini nilainya lebih besar daripada energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan-ikatan yang tadinya ada di dalam reaktan sehingga biasanya reaksi adisi ini adalah reaksi yang eksotermis karena di produknya dia malah melepaskan lebih banyak energi daripada yang dia konsumsi pada saat dia memutuskan ikatan-ikatan pada reaktannya jelas ya sampai sini ya soal apa garis besar fenomena reaksi pada mekanisme reaksi adisi nah nanti di dalam video-video selanjutnya kita akan membahas tiga contoh kasus untuk rumus umum yang barusan kita bahas yang pertama adalah dengan alkilhalida ini nanti referensinya ada di Solomon section 82-83 dan ada satu di belakang di 10-9 mungkin Anda perlu cek juga ya isinya apa disana terus yang kedua adalah reaksi alkena dengan air atau kita sebut sebagai hidrasi alkena untuk menghasilkan alkohol ya nanti bisa Anda lihat di section 84 pada Solomon dan yang ketiga reaksi dengan dihalida ini nanti dengan halogen ya sorry dengan halogen untuk menghasilkan di haloalkana Anda bisa lihat di section 8.11 dan 8.12 jadi nanti setelah video ini akan ada tiga video untuk membahas masing-masing kasusnya nah sekarang mari kita lihat lebih dalam gitu ya Anda tadi sudah belajar mekanisme umumnya sekarang apa sih yang terjadi di level molekuler bagaimana elektron-elektron itu bisa bermigrasi sehingga akhirnya dari yang tadinya mereka berada dalam ikatan rangkap kok kemudian bisa menjadi mereka berada di dalam ikatan tunggal nah pertama-tama kita lihat terlebih dahulu sifat dasar dari ikatan rangkap nah di dalam alkena ini sudah dibahas di video dari Pak Teguh ya untuk alkena ini ikatan rangkapnya ini adalah kita sebut sebagai ikatan P dan ikatan P itu sebetulnya dia punya dua dua ini ya dua ikatan ya disitu tuh ada ikatan sigma nya juga gitu ada orbital yang hibridisasinya sp3 dan ada yang apa membentuk ikatan P sebagai orbital yang terekspos ini yang kita sebut sebagai ikatan P sementara pada reaktan yang akan bereaksi dengan alkena ikatannya itu adalah ikatan P jadi ini apa hibridisasinya sp3 ya nah sekarang nanti kalau sudah bereaksi karakter sigma nya ini jadi hilang karena dia sudah terputus ya dan nanti yang kita miliki adalah dua ikatan baru yang dua-duanya itu adalah ikatan sigma nah ini kalau kita lihat dari karakter orbital nya ya kita masih ingat bahwa orbital P itu spesial karena dia punya apa loop gitu ya punya elektron yang terekspos di bagian atas maupun di bagian bawah dari ikatan P nya ini jadi yang merah-merah ini ya yang Anda lihat sebagai merah-merah ini ini adalah elektron-elektron yang terekspos sehingga walaupun alkena itu dia tidak tidak terdapat apa polaritas parsial yang besar di situ tapi karena karakter dari orbitalnya itu terbuka maka alkena ini jadi akan sangat menarik untuk elektrofil yang ada di sekitarnya gitu karena elektronnya sebetulnya ini sudah terdistribusi balans gitu ya merata cuma itu tadi dia terekspos sehingga mudah sekali untuk diambil oleh elektrofil mekanisme reaksi umum yang tadi sudah Anda lihat di depan ternyata ini merupakan mekanisme yang dia melalui pembentukan karbokation karbokation itu adalah senyawa yang mempunyai atom karbon dimana dia kekurangan elektron gitu ya elektronnya pergi meninggalkan dia sehingga ada muatan positifnya ini yang kita sebut sebagai karbokation nah mungkin supaya lebih jelas ya gimana mekanisme reaksi untuk alkena misalnya tadi yang apa di mekanisme di awal tadi Anda tadi punya senyawa enu gitu ya ini misalnya sekarang kita lihat case saja contohnya misalnya apa asam asam halida gitu ya misalnya kita punya asam halida misal dia senyawanya ini X itu adalah suatu atom halogen ya terus dia akan bereaksi dengan alkena ini kan tadi itu karena halogen ini menarik elektron berarti kan elektronnya itu akan banyak di sini ya dan di sini akan positif nah ini walaupun belum apa tidak positif sekali gitu ya dan di sini ini juga tidak ada polaritas parsialnya tapi karena tadi Anda ingat bahwa di sini ini sebetulnya ini adalah awan-awan elektron yang terekspos gitu ya nah sehingga elektron yang di sini ini dia akan tertarik dengan ini ada yang agak positif di sini nah akibatnya si H itu akan bisa ditarik masuk ke salah satu dari atom atom C yang ada di dalam alkena nah terus karena ini ditarik dia harus membentuk ikatan sigma dengan atom H berarti tadi ikatan rangkapnya itu yang tadinya dipakai bersama dengan C yang di sebelah kanan ini kan jadi tidak bisa dipakai bareng ini direbut oleh H di sini ya sehingga C yang di sini dia itu menjadi bermuatan positif nah inilah yang kita sebut sebagai karbokation jadi ini mekanisme reaksinya akan mirip dengan yang kemarin sudah Anda pelajari di mekanisme reaksi eliminasi karena H ini sudah meninggalkan X ini ya halogennya sekarang berarti halogennya dia menjadi kelebihan elektron karena tadi C itu kan dia pergi sebagai proton maksudnya dia meninggalkan molekul ini sebagai proton sehingga dia di sini sekarang elektronnya yang tadi dipakai bersama dengan X itu sekarang dipakai sendiri oleh X sehingga X menjadi negatif ini step pertama terus step keduanya ini kan belum balance ya sama-sama belum stabil karena karbokationnya ini mengindikasikan bahwa senyawa alkenanya masih kekurangan elektron sementara untuk halogennya dia masih kelebihan elektron jadi yang satu kekurangan yang satu kelebihan berarti yang ini dia akan mencari elektron ini kita sebut sebagai elektrofil sekarang jadi bertukar peran ya kalau yang di awal tadi yang ini yang di depan ini ya asam halidanya ini adalah elektrofil ya kan karena dia cenderung mencari kelebihan elektron sementara yang alkenat di sebagai reaktan dia adalah nukleofil nah tapi di produk reaksi di produk reaksi step pertama ini jadi mereka bertukar peran karena sekarang alkenanya itu dia jadi positif dia jadi punya muatan positif yang disebut karbokation sehingga dia bertukar peran menjadi elektrofil sementara yang ion halogen yang ditinggalkan oleh H tadi sekarang dia menjadi nukleofil nah oke sehingga sekarang jelas di step dua yang terjadi adalah mereka bergabung satu sama lain ya saya tulis lagi aja C C plus ini ya ini ya tadi ada H1 ini ditambah X min gini ya ini akan menghasilkan nah ini kan pas ya ini positif ini negatif sehingga elektron dari sini akan masuk ke sini jadi anda akan dapatkan C C ini H ini X nah sekarang sudah benar sudah elektronnya sudah terdistribusi merata gitu ini gambaran mekanisme reaksi yang perlu anda ingat adalah bahwa mekanisme reaksi ini melalui pembentukan karbokation jadi anda bisa menilai arah reaksinya juga dengan analisis atau evaluasi stabilitas karbokation dimana anda sudah belajar bahwa karbokation tersier itu dia akan lebih stabil daripada sekunder dan lebih stabil daripada primer oke masih ingat ya nanti kalau anda sudah lupa bisa ditengok lagi kemarin di bagian pada saat kita mendiskusikan mekanisme reaksi eliminasi nah kalau anda pengen lihat bentuk perubahan orbitalnya dari coretan coretan saya tadi alkin ini yang dia punya elektron yang terekspos di sebelah sini yang disebut terekspos itu benar-benar dia bisa diserang dari segala arah dari atas bisa dari bawah bisa saking dia terekspos elektronnya terus setelah kemasukan H ini dia jadi membentuk ikatannya sekarang ikatan sigma sudah hilang ya elektron yang terekspos tadi karena sudah diambil oleh si H di sini tapi dia jadi bermuatan positif ini C-nya jadi karbokation bentuknya kayak gini karbokation nah kemudian ini juga bisa ini kan ruang kosong yang biru ya jadi si ion halogen ini dia bisa juga mau masuk di atas atau masuk di bawah kalau dia masuk di atas jadilah kita punya struktur yang namanya ini struktur yang dua-duanya di atas ya lalu kalau dia masuknya di bawah sini nah ini kita juga ada kemungkinan punya bentuknya itu tidak satu sisi gitu ya antara H dan X-nya tapi dia berada pada dua sisi yang berbeda nah demikian pembahasan kita untuk mekanisme reaksi adisi secara umum nanti di video selanjutnya kita akan lanjut pada topik tentang tadi kasus yang pertama yaitu adisi hidrogen halida pada alkena sampai jumpa di video berikutnya terima kasih